Gimana? Ini tempatnya asik nggak? Asik bos. Mantap ya? Mantap bos. Kita salah tongkrongan guys. Gak bisa ngikutin kita gaya-gaya. Andri bagaimana ini tempat kamu bukan asik ya? Bukan ini bukan. Halo semuanya, selamat malam sahabat Koko Kuliner. Hari ini gue sama Tim lagi. Kita hari ini jalannya jauh bener ya. Jam 12 malam nyari makan sampai ke daerah Jakarta dari Bekasi. Nah hari ini kita tuh lagi ada di Blok M. Tempatnya para anak muda elit yang ada di Indonesia. Gue hari ini sama Deden, pastinya kameramen. Ada Pais, ada Mahmang, ada Febri, sama ada Bang Wander. Kita hari ini ke Blok M. Tepatnya kita ke pusatnya daerah Gultik ya. Yang terkenal banget. Nah, gue udah kesini satu kali teman-teman. Dan gue tuh masih bingung. Sepanjang jalan yang besar ini semuanya orang jualan Gultik. Coba kita muter-muter view-nya. Nah teman-teman, ini tuh jalan besar banget. Dan ini tuh perempatan ya. Perempatan. Dan ini sepanjang jalan orang semuanya jualan Gultik. Oke deh, kita mau jalan-jalan sambil kita nyari Gultik yang enak. Let's go. Mau nanya Pak, ada Gultik yang enak menurut Bapak di sini gimana Pak? Sebenernya semuanya enak. Sebenernya? Ya namanya mungkin yang masak beda-beda orang jadi beda rasa. Tapi menurut orang katanya di sini enak nih. Yang mana tuh Pak? Ini nih, coba Bapak di sini. Yang ini? Oh, pas banget kita parkir di sini ya dekat ya. Ini menurut Bapak enak nih? Iya. Menurut orang-orang juga beberapa orang masangnya. Oh gitu. Dengan Pak siapa nih, maaf Pak? Dengan Pak Jeffrey. Dengan Bapak Jeffrey. Nah teman-teman, kita ketemu Bapak Jeffrey. Terus disarankan kita suruh makan tuh di situ. Kebetulan mobil kita dekat banget. Pak, ini kan yang mau nanya dikit boleh ya Pak? Bapak kan udah lama nih di sini. Iya, iya. Ini yang jualan gultik ratusan pedagang Pak. Itu beda semua masakannya. Beda orang juga. Iya. Jadi puluhan pedagang ini semuanya beda rasa ya Pak pasti ya? Pastinya beda tangan, beda rasa. Oh begitu. Oke berarti Bapak rekomendasi kita makan yang ini nih? Silahkan. Oke siap. Terima kasih Pak Jeffrey. Sama-sama. Oke teman-teman, let's go. Yuk kita cobain ke gultik pertama kita sama tim gue pastinya. Let's go. Pak, mari Pak monggo. Mari, mari. Sini kali. Halo mas. Halo, silahkan. Aduh, iseng-iseng aja nih mas lagi nyari makan. Ini gultik mas. Iya. Gultik apa namanya mas? Gultik, tikungan gak? Gak ada namanya? Gak ada. Ini cuma mungkin gultik jangkung kali. Oh gitu. Itu bosnya tuh? Bosnya itu. Oh, itu bosnya tuh lagi bersih-bersih. Oh, bosnya bersih-bersih. Karyawannya yang duduk. Oh, iya siap. Udah lama mas jualan gultiknya? Lama sih, setahun lebih. Oh, setahun lebih. Ya udah lumayan juga lah ya. Boleh, boleh-boleh. Seporsi harga berapa mas? 10 ribu, Pak. Seporsi 10 ribu? Iya. Oh, isinya apaan tuh? Isinya daging, nasi. Oh, daging, nasi. Sama kuah gulai. Kuah gulai. Oh, kayak gini ya. Iya. Oh, jadi seporsi 10 ribu tuh kayak begini. Iya, benar. Oh, ini dagingnya pake daging apa nih? Sapi. Sapi? Oh, kurang-kurang gak ada, Pak. Kurang-kurang habis. Gak habis, iya. Sate bikin sendiri juga? Sate yang masak. Yang masak? Maksudnya apa tuh? Kita bukan yang masak. Oh, gitu. Kita yang jaga aja. Yang jaga. Yang masak ada. Oh, yang masak ada. Satenya harganya berapa, Pak? 5 ribuan. 5 ribuan. Oke. Pesan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7? 7. Iya. 7 porsi aja dulu deh. Siap, siap. Ada minumnya juga? Minum teh botol sama air mineral. Nah, ya minum ntar gampang lah. Gampir sendiri-sendiri ya. Oke, Pak. Thank you, thank you. Iya, iya. Ya, makasih. Siap. Kita udah pesen. Ini kan porsinya kecil-kecil nih, teman-teman. Satu porsi segini-segini doang nih. Harganya 10 ribu. Dan kebetulan di sini pedagangnya banyak banget ya. Jadi kayaknya kita makan sekali di sini, terus nanti kita hunting lagi ke gultik yang lain. Biar bisa nyobain gitu loh. Sebanyak pedagang kayak begini, rasanya tuh beda-beda atau kayak gimana. Oke? Let's go. Kita makan dulu. Oh, ini borsinya nih. Bang jangkung nih. Wah, mantap. Ini gultik pertama kita. Kita makan di gultik Bang Gondrong katanya nih. Ini lokasinya gue bingung ya. Pokoknya teman-teman lihat aja lah tadi ya. Yang jaga ya. Muter-muter di sini semuanya jualan gultik. Let's go. Satu porsinya ada nasi, disiram kuah gulai, dikasih kerupuk, sama potongan daging ya. Satu porsi 10 ribu, terus juga disediain sate-satean yang harganya satu porsinya, satu tusuknya 5 ribu rupiah aja teman-teman. Let's go kita makan. Sikat. Ini dari segi porsinya emang gak nyangin ya. Apalagi porsi gue sama mandor. Hahaha. Kelintikin doang. 10 masang gue ini. Coba. 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 Oh yuk. Iya, 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 iya. Eh, Mari, Kak. Tidak. hmm lapar deh dan kayaknya, tumbin duluan kan ini doang nih, kalau makan 4 pilih gitu harus duluan kalau pun aja emang iya lapar belum makan saya makan dulu sih kamu-tahun ya makan aja gede haru lah ada apa deh, gede haru dulu siapa ya iya dong ini bosnya, sama bosnya deh banyak dong bayar dong 7 nasi sate 6 cepet sama minumnya 6 aku abadal semua 130 satenya 6 tadi dia lupa sama-sama oke teman-teman udah selesai makan di gultik pertama sama anak-anak ya buat gue agak kurang yang pertama nih menurut lo gimana dor rasanya dor? mayan ya kalau buat gue sih yang ini agak-agak kurang asin kurang gurih ya buat gue secara pribadi cuman kita muter-muter lagi deh pokoknya den, sorry den nitip air nah teman-teman bisa lihat ini tuh bener-bener rame nya bukan main di daerah sini ya ada tukang nasi goreng juga ternyata di daerah sini uh gila ini jam setengah satu malem teman-teman masih serame ini ya di daerah gultik ya ini teman-teman gila ini bener-bener sepanjang jalan semuanya orang jualannya gulai wow oke masih muter-muter nih ini di tengah-tengah ada petijen aja tuh goblok saking rame nya ya untuk nakutin nah teman-teman jadi ini ada di bunderan tuh ya sepanjang jalan ini semua orang jualannya gultik gokil banget wuhh yang nongkrong guys mantap wuhh mantap gimana ini tempatnya asik gak? asik mantap ya mantap kita salah nongkrongan guys gak bisa ngikutin kita gaya-gayanya andri bagaimana ini tempat kamu bukan ini asik gak? bukan ini bukan ini wuhuu terlalu banyak yang montok-montok ya jadi pada matanya jelalatan iya yang alim juga datang disini memang kliat saya lewat ayo silahkan bang monggo sini aja sini aja coba terlalu muter lagi ya sini aja ya ha? mana? sini aja halo mas masih ada ini gultik apa namanya mas? gultik gak namanya juga dari tadi dari ujung-ujung ada yang ada namanya ini namanya gultik doang ya? ini gultik depan Hana Masa sih yang biasa itu gultik depan Hana Masa oh karena lokasinya depan Hana Masa ya harganya berapaan mas? 1 porsinya masih 10 ribu masih 10 ribu 1 porsi sate-sateannya berapa? kalau sateannya di asal 5 ribu kalau 5 ribu kayaknya nih kalau saya lihat-lihat sateannya sama-sama semua ya ini yang bikin satu orang apa beda-beda mas? ini beda-beda beda-beda? pasti beda ya? oke deh sip tuju ya mas? iya beda semua ya beda semua jadi rasa udah pasti beda-beda semuanya juga tutup jam berapa mas? yang saat dibuka kan paling belakang buka jam 10 malam ini tutup dulu ya oke buka jam 10 nutup jam 3 kalau sekarang udah normal oh biasa kalau normal jam 3 kalau belum normal-normal jam 2 jam 1 jam 1 jam 12 jam 12 jam 12? cuma 2 jam dong jualannya oh iya pas pandemi gak boleh malem-malem ya oh iya oh gitu kita lanjut ke gultik kedua ya ini gultik kedua untuk harga masih sama 10 ribu sate-sateannya juga harganya sama 5 ribu per tusuknya ini ya mamang eh febri sama mandor udah bilang ini mantep gue belum nyobain nih gue sikat ya oh jauh lah jauh ya dari segi rasa udah jauh banget kalau yang pertama tadi menurut gue pribadi agak tawar sebenarnya iya cuman ini porsinya lebih sedikit dari yang sana kalau tinggal masak jauh nyobain gue udah tau yang penting ketelan yang penting ketelan sama damai sama mulutnya antara enak sama gak enak aja dia lupa sambil iya lebih legit lebih legit lebih berasa ini menang rasa lebih kalah kalah porsi iya nah itu namanya kerupuk bro kerupuk terbuat dari buat dari botol aku tempat limbah plastik makanya kerenius-kerenius ya iya kayaknya Deden mulai mabok ya udah jam 12 lewat wah porsi kedua udah beres temen-temen ya dan lokasi kedua pastinya gimana yang pertama sama yang kedua mending mana jauh ya menurut lo gimana mantep mantep ini yang mantep nongkrongnya atau makanannya mamang aman ya masih dikondisikan ini agak agak bahaya ini kalau makan daging nih ya umur udah 80 lebih yuk bayar mas beres mas sampun nasi 7 sate 6 sate 6 30 100 100 ini baru kedua masih mau ke sana lagi seberang udah udah nyebrang tinggal ke sana belum disini mantep bener lebih mantep dari yang pertama makasih ya jah suun mas suun yuk lanjut udah dua tempat kita datengin pertama kedua yang kedua better dan sekarang mau ke satu tempat lagi yang dimana gua udah pernah datengin dan kayaknya kayaknya ini yang paling juara sih masih ada pak berapa kayaknya pak 1-2 ribu 1-2 ribu minta 10 pak 10 ya panasin dulu bang ya telur gulung kalau yang pakai bihun berapa sama sama yaudah ditinggal dulu boleh boleh kita bayar dulu deh 10 ya pak yang telur aja 5 yang bihun 5 oke masih ya pak habis pre-order telur gulung nah kita ke satu tempat lagi mas wah iya ingat ya ingat dong pesan 6 mas 6 buah ya mas 6 6 oh menganginnya ya kalau sate-sate 6 piring baiklah ya suun mas nah ini tempat penderatan terakhir gua sekaligus menurut gua ini kayaknya bakar yang jadi rekomendasi gua kalau teman-teman mau main ke daerah gultik ya kita ngobrol dikit ya sama masnya deh mas permisi dengan mas siapa nih mas mas adit mas mas adit yang punya nih suruh jaga doang oh suruh jaga doang harga seporsi berapa mas 10 ribu mas 10 ribu lah naik kemarin bukan 7 setengah ya enggak lah salah ya sate-satean berapa 5 ribu mas 5 ribu 1 porsi 10 ribu berarti sama ya semua harga ya sama sate-satean 5 ribu sate-sate juga bikin sendiri bikin sendiri bikin sendiri semua oke teman-teman kita bakal makan di gultik terakhir oke let's go oke ini gultik terakhir gultik ketiga yang tidak datangin lagi-lagi sate kulit sebagai pilihan gue ini sama yang kedua rasanya mirip-mirip lah ya ternyata gue salah inget seinget gue dulu makan disini gultiknya itu 7500 tapi ternyata 10 ribu jadi porsiur harganya semua disini sama rata berpuluh-puluh pedagang gultik semuanya agak sama minta tambah aja dong kelompoknya dong kalian kalau dari segi rasa ini yang sama yang kedua yang mirip-mirip lah enak enak masok ini kulit nah sekaligus kalian crossing disini tempatnya buat temen-temen semua nongkrong asik-asikan bareng temen-temen keluarga menurut gue sih oke-oke nyari suasana cuma kalau buat makan kenyang bukan disini tempatnya jatuhnya ini satu anak-anak satu orang udah tiga piring tapi buat gue pribadi aja ini masih ganjel banget kalau gue hitung-hitung sih kayaknya gue 10 porsi sendiri juga cukup ya eh cukup baru kenyang baru kenyang 10 porsi dan jatuhnya kalau temen-temen mau makan kenyang disini malah jadinya sih mahal 10 ribu 10 ribu tiga piring udah 30 ribu nasi padang udah dapet dua porsi ayo man yuk habisin ini yang namanya apakah wisata kuliner iya kurang lebih tapi wisata kulinernya itu-itu aja ini punya apa ini ini punya geden punya pahis mana enggak apa ini punya di bos apa ini punya aku yuk bayar mas ampun warak segane 6 eh yuk 6 ya 6 60 satennya kabean pira tadi 10 ya kayaknya matusun podo-podo mas jadi total kita makan disini temen-temen yang konten pertama tadi seratus eh berapa ya seratus 30 ribu itu sama minum konten kedua seratus ribu pas konten ketiga seratus sepuluh berarti 340 sama parkir 10 ribu disini bener gak 1 3 ya 340 parkir 10 ribu 350 dan telur gulung 20 ribu 270 ribu ya jadi buat gue temen-temen yang pingin makan kenyang gak disini tempatnya tapi kalau buat nongkrong ini recommended banget karena lo bisa-bisata kuliner nyoba yang gulai-gulai ya rasanya beda-beda semua gitu ya di setiap outletnya gitu oke temen-temen gitu aja konten kita hari ini sampai jumpa lagi kita di video dan episode berikutnya terima kasih sudah menemani gue bersama dengan tim-tim gue yang luar biasa ini sampai jumpa lagi di video berikutnya bye bumbunya apa aja pak sambal mayonaise ini asin ini bawah cabai ini oh ini bawah cabai oh pakai bawah cabai boleh di video berikutnya